Juran Halo kawan-kawan Bertemu lagi dengan saya Kak Davi di Game Free Fire Battleground Lagi coy Ya di video kali ini saya bakalan ngebahas Seputar event terbaru Yaitu event apa namanya itu Event Idul Adha gitu coy Jadi setelah sekian lama saya gak ngebahas Event jadi disini saya bakalan ngebahas Tentang event terbaru Dan mungkin kedepannya juga saya bakalan tetap ngebahas Event-event kayak gini Dan gimana cara cepat mendapatkan token-token Dari event tersebut Biasanya kan ada token-tokennya gitu ya Nah disini event yang saya bahas adalah Namanya event Idul Adha Ini namanya event Idul Adha Disitu ada sambut Idul Adha Yaitu misi spesial Idul Adha Dengan skill 70 musuh Terus main di mode apapun 450 menit Terus main death up racing Entah kenapa ini Idul Adha Malah disatuin sama zombie-zombie gitu kan Buat yang Islam paham lah Disini ada event Idul Adha tentunya yang Apa namanya penjabaran dari event yang ini nih Sambut Idul Adha Dan disini tentunya untuk kill 70 musuh Kalian cukup kill 70 musuh aja coy Untuk cara cepatnya Kalian bisa main di mode klasik Dengan bermain mode squad Squadnya squad random Jadi musuhnya itu bakalan ketemu bot Ya kalian paham lah pernah main klasik terus ketemu bot Dan disitu bakalan gampang banget Bahkan 1 match kalian bisa kill 20 Jadi untuk ini gampang banget Untuk nomor 1 atau kill 70 musuh Lalu berikutnya ada yang main 45 menit Kalau main 45 menit kalian main mode klasik Sambil ngumpulin kill 70 Itu bakalan udah terpenuhi 450 menit Atau sekitar berapa nih Kalau 60 menit itu 1 jam Berarti 120 x 2 Berapa coy Itu ada 240 kisaran 4 jam lah Kalian main game ini game free fire Main di in game itu bakalan lebih mengasihkan Apalagi bareng kawan-kawan kalian Untuk cara cepatnya gak ada Jadi gak ada clickbait-clickbait gitu Pokoknya cara cepatnya gak ada Intinya ya yaudah gitu Kalian main 450 menit Maber sama temen kalian Benena gitu kan Terus disini yang terakhir Ada main data pressing 120 menit Untuk main data pressing Tentunya mah gampang banget Bukannya gampang nih ya Sekarang ini susah kayak Selesai gak pernah main data pressing juga nih ya Coba kita buka data pressing Kalau jadi data pressing Tetap aja Tapi disini ada mode inferno ya Bisa kalian coba Untuk cara cepatnya Tentunya kalian main mode normal Untuk waktu di in game nya Tentunya waktunya sudah dibatasi Kisahkan berapa menit gitu coy Jadi Kira-kira ya kalian main 10-10 match lah Gak nyampe dek Ya pokoknya gitu lah Terus ini ada lagi Yang berikutnya Login setiap hari Dapatkan adiah Untuk login hari pertama Ini dapatnya 150 gold dan 1 tracer map Sedikit gak berguna Tapi ya lumayan Ambil aja Karena gratis gitu kan Terus disini ada lagi Event acu login Idol adha Idol lagi kan Idol adha Akumulasi login Dapatkan bounty playcard Jadi Login 3 hari Kalian dapat 24 jam Bounty token Login Satu lagi Login 5 hari Dapat 3 playcard Login 8 hari Dapat 7 die Playcard Untuk harganya sendiri Kalau di shop itu Sekitaran harga Sekitaran harga Untuk shop nih acuy Untuk bounty token Jadi Kita bisa mendapatkan Berapa Keuntungan gitu Untuk efek token Tentunya kita bakalan Mengeluarkan sekitar Bounty playcard Mana sih Ini bounty playcard Untuk 7 die Itu 15 token Jadi Mungkin gak sedikit useless Gitu lah ya Tapi gak apa-apa lah Garena lagi baik Intinya gitu aja dah Terus ada lagi ini nih Kita bahas yang paling utama Namanya penukaran Hadiah Idul Adha Jadi disini Ada 2 token Biasanya kan itu ada token-token Biasanya 3 lah ya Standar Tapi disini ada Cuma 2 token Yang bisa ditukarkan Dengan hadiah utama Plus share share bundle Dengan Kayak gini nih Kayak Baju yang ini nih Kalau perempuannya nih Persis kok Persis banget Jadi baju perempuannya Baju yang ini nih Yang ini nih Ini baju perempuannya Persis kayak yang ini Jadi bisa dilihat Tuh persis kan Jadi ini namanya Base carrier bundle Bundle dengan Hadiahnya Yaitu satu Ini satu kotak Common Exchange token Terus ada lagi Ship bundle Jadi ada 2 ya Satu token Satu bundle Kalau bundle jelasnya Gampang banget Lebih gampang dapetinnya Dengan hadiah-hadiah yang lain Di bawahnya tentunya Ecek-ecek nih ya Disini ada Apa namanya Aka flaming dragon Yang bisa ditukerin Dua kali Dengan menggunakan Sekitar 20 ship bug Dan ada Crazy bundle weapon MP40 Dengan dituker Dituker Satu common Exchange token Dan ini kan Cara mendapatkannya Udah dituliskan gitu ya Coy Setelah Match Jadi Untuk kalian Mendapatkannya ini Itu Setelah match Nanti Bakalan saya kasih Cuplikan juga ya Sedikit lah Saya kasih Cuplikan Jadi Intinya bagi kalian Yang gak dapet Itu gak masalah Coy Jadi biasanya kan Banyak yang komentar Bang saya udah main Ranked Kill 10 Kok gak dapet Jadi gini Coy Untuk random Setelah match Dapatkan setelah match Ini nih Gak tentu Kalian dapet Di satu match Kadang dapet Kadang gak Alias random Jadi mau gak mau Kalian ya Gimana nih ya Sabar gitu Main terus pokoknya Main tuh Pokoknya Kalian main Kill banyak Itu biasanya harusnya dapet Tapi kadang-kadang juga Gak dapet Intinya sabar aja Kalo misalnya gak dapet Dan disini Cara cepat mendapatkannya Kalian main mode klasik Coy Jadi Ini kan saya kosong-kosong Semua Karena saya belum login Kalo gak percaya nih Saya belum login sama sekali Ini baru saya ambil Kret-kretnya nih ya Untuk guildnya Masih ada satu slot lagi Seperti yang saya bilang kemarin Untuk turnamen Karena masih pagi banget Tuh Liat jamnya tuh 626 Jadi Disini nih Karena nganu Pokoknya Intinya dari Pengalaman Pengalaman sebelumnya Jadi Cara cepat mendapatkannya Kalian main mode klasik Main mode klasik Barbar Abisin musuh Cepat dapet Tapi kalo misalnya Kalian pengen seru Alias Gak kerasa Kalian main mode squad Rankat Lampus rank gitu Bakalan gak terasa Kalian bakalan dapetnya Terus disini Untuk cara mendapatkan Yang ini Common exchange token Itu Sudah dituliskan Disitu Dapatkan di hari puncak Hari puncaknya kapan Nih Ini hari puncaknya Sekitar tanggal 12 Bulan 8 Jadi Untuk cara mendapatkannya Biasanya Itu bakalan kita Ngeledak Ngeledakin Atau Dapat setelah Match juga Atau gimana Biasanya Pokoknya Cuma di hari itu doang Atau Karena udah kayak gini Biasanya Ini di airdrop Biasanya Tapi yang jelas Kita liat aja nanti Dan lediah-lediah lain Kayak pad ini Udah gak berguna Kayak ini juga Kota harga juga Udah gak berguna Intinya Kayak gitulah Gak terlalu berguna Dan disini Kagak ada yang berguna lagi Gitu kan Nah disini juga Di next video Saya bakalan Bikin tentang Tutorial jongkok shoot Atau Tipstrik MP40 MP40 lagi M4A1 Atau sensitivitas Kalian bisa pilih Itulah Dari tiga itu Kalian bisa komentar di bawah Kalau emang Tutorial jongkok shoot Saya udah ada videonya Mau di upload Kepon terserah kalian Nanti bakalan Saya kasih Jede-jedean Kalau bahasa orang jawa Apa namanya sih Kayak Survey gitu Kalian main-main kan Cuma ngeklik gitu Bagi kalian yang mau Bantuin nge-survey Silahkan Kayaknya saya itu Modelnya Diatur subscriber Kalau misalnya Kalian minta dibuatin Saya bakalan buatin Kalau kalian belum minta Buatin ya Gak saya buatin gitu Karena Kalau gak ada yang nonton Gimana lah Jadi ya Udah intinya kayak gitu Dan disini Recordannya baru berjalan 8,3 menit Atau 8 menit 30 detik Dan disini Masih jam 6 Masih pagi Bener Mungkin saya upload Bakalan Nanti gitu ya Dan disini Bakal saya slipkan Gameplay aja Biarin 10 menit Gitu kan Biarin 10 menit Jadi kita bakalan Kasih gameplay Sedikit Tentang Ya gak jelas Pokoknya gameplay Gak jelas Tapi mungkin Bakalan cari Mendapatkan ini Ya Cari mendapatkan Ini Event idol Lada Inilah Jelas Idola Dan Karena Cuma Menit Lagi Oke Langsung Nanti Kita Silis Kebagian Gameplay Dan Pokoknya Jangan lupa Subscribe Dan Like Juga Kalau Misalnya Kalian Suka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax